Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua, jumpa lagi di channel youtube Ney Arimbi Buat yang baru pertama kali mampir, ney subscribe dan tekan loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami, terima kasih Hari ini saya mau membuat kue tiaw goreng Mau tau gimana cara membuatnya, tonton videonya sampai selesai ya Siapkan 500 gram kue tiaw, ini saya gunakan kue tiaw basah Sayurannya saya gunakan 300 gram tauke 1 tangkai daun bawang, ini diiris kasar 100 gram bakso sapi, ini dipotong-potong Untuk potongan bakso nya, ini boleh disesuaikan aja dengan selera 3 butir telur Lanjut saya buat bumbunya, disini saya gunakan 5 siung bawang merah, 7 siung bawang putih, 1 sendok makan ebi, 5 buah cabai merah keriting, setengah sendok temerica, semua bumbunya ini dihaluskan Untuk persausannya, saya gunakan 5 sendok makan kecap manis 2 sendok makan saus tiram 1 sendok makan kecap asing Setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk 1 sendok teh gula pasir Bumbu dan bahan-bahannya sudah disiapkan semua, sekarang panaskan secukupnya minyak goreng untuk menumis Setelah minyak gorengnya panas, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan Tumis bumbunya hingga benar-benar tanak Bumbunya ini wajib ditumis sampai tanak ya, supaya hasil kue tiawnya nanti benar-benar enak Setelah bumbunya tanak, masukkan telur Masak sambil terus diaduk sampai telurnya matang Ini telurnya sudah matang, masukkan bakso Aduk-aduk sampai baksonya setengah matang Tambahkan sedikit air agar tidak gosong Saya masukkan kue tiawnya Diaduk rata Masukkan kecap manis Ini kecap asin dan saus tiram Masukkan garam dan kaldu bubuk Gula pasir Aduk rata agar semua bumbunya tercampur rata Aduk-aduk rata agar semua bumbunya tercampur rata Setelah bumbunya tercampur rata semua seperti ini Ini masih lanjut dimasak Masak kue tiawnya sampai benar-benar tanak Sambil diaduk sesekali agar bagian bawahnya tidak gosong Setelah kue tiawnya kelihatan mengkilap dan bumbunya itu kelihatan meresap ke kue tiawnya Ini artinya kue tiawnya sudah tanak Salah satu kunci agar kue tiawnya ini enak Masaknya itu harus benar-benar sampai tanak ya Sesaat sebelum dimatikan api kompornya Masukkan tauge dan irisan daun bawang Ini dibolak-balik sebentar Kemudian matikan api kompornya Jangan lupa dikoreksi rasanya Jangan lupa dikoreksi rasanya Pindahkan kue tiawnya ke piring saji Nah ini dia kue tiawnya yang sudah siap untuk dinikmati Saya mau cobain Bismillahirrahmanirrahim Kue tiaw gorengnya ini enak banget Bumbunya gurih, pedas, sedikit manis Ini pas banget Saya suka sayurannya seperti ini Tidak kematangan Jadi masih ada tekstur kres-kresnya Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman Selamat mencoba di rumah Selamat mencoba di rumah Selamat mencoba di rumah